Intro Ya alo pak Halo, selamat sore pak David Kami dari kantor polisi Bisa bapak datang ke kantor kami sekarang? Baik pak, saya kesana sekarang Untung aja si Falak gak liat aku Gimanapun caranya Aku harus jadi istrinya mas Herman lagi Istri satu-satunya Biar si Karina itu gak bisa senang-menang sama aku Loh Kok gak ada jatuh dimana ya? Kok gak ada jatuh dimana ya? Itu bukan nyanting Marissa Aduh Mas Aduh Kamu... Kamu ngapain sih? Badanku pegel Makanya aku olahraga dikit Karina Kamu cantik banget sih pake baju ini Hah? Baju baru? Baru? Ini baju lama kali mas Masa sih? Kamu temben banget muji-muji aku Ngapain sih? Ini aku masih pengen liat kamu loh Nyata kamu cantik banget pake makeup ini Gak susah Aku seneng aja Punya istri cantik Pinter makeup lagi Bentar aku mau tutupin tusuk Udah nanti aku aja yang nutup Kamu kemana? Aku ada meeting mas Buru-buru banget ini Oh yaudah kalo gitu Ayo Sekarang berangkat Dari pada telat Jadi Marissa mana? Udah Mas Hampir aja Perang dunia ketiga dimulai Untung aja Ini anting pake ketinggalan lagi Kinan pasti kaget kalo tau saya nanti udah bisa ngurus bayi Selamat datang di kelas terpenting untuk ayah Mau daftar ya mas? Iya jelas saya mau daftar Kan saya disini Silahkan duduk Silahkan bapak isi nama bapak dan sains disini Serta tuliskan nomer tamponnya ya pak Setelah ini silahkan bapak duduk disana Karena sebentar lagi kelasnya akan segera dimulai Makasih Kami menemukan sidik jari di dekat kabel rem yang terpotong pak Silahkan Akhirnya ada Ada bukti juga pak ya Lalu gimana pak? Siapa? Siapa pelakunya? Kami masih mencocokkan sidik jarinya pak Kami perlu waktu untuk menemukan pelakunya Tapi kami yakin Akan segera menemukan pelakunya pak Kami akan panggil nama-nama tersangka yang sudah kami susun pak Baik pak Tolong cari siapapun pelakunya pak ya Baik pak Dan kami tadi juga sudah mengumum Pak Ami mana Tapi teleponnya gak diangkat Jadi saya menelpon pak David Halo pak Saya akan sampaikan ketua muda Kalau gitu Saya permisi apa? Ya Selamat datang bapak bapak Di sini saya akan menjelaskan Peran seorang ayah dalam merawat bayinya Sama pentingnya dengan peran seorang ibu Namun Masih banyak laki-laki yang takut untuk mengendong bayinya Karena itu Kita di sini belajar bersama-sama Untuk membantu istri kita Yang pertama Cara mengendong bayi Ada baiknya Ada baiknya Sebelum kita mengendong bayi Kita harus cuci tangan terlebih dahulu Nanti setelah ini Akan ada sesi untuk memendong bayi ya pak Oke kita lanjut yang kedua Yang kedua Kita mempelajari dan memahami tangisan bayi Kapan dia lapar Harus ganti popoknya Atau dia hanya ingin sekedar digendong saja Nah yang ketiga ini bapak bapak Ini sangat penting Kita harus selalu sigap ketika istri kita membutuhkan pertolongan Ya Apa yang sebelah kanan saya Mungkin ada yang gini ditanyakan Begini Semisal istri kita sudah membutuhkan bantuan Lalu kita sebagai seorang suami menawarkan bantuan Lalu jawaban istri kita itu terserah Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Benar sekali coach Istri saya juga sering bilang gitu Ya karena jawaban istri saya terserah Jadi terserah saya juga dong Mau bantu apa enggak Eh malah istri saya mau mel Benar tuh coach Saya juga kayak gitu coach Jadi begini bapak bapak Ketika seorang wanita bilang terserah Itu berarti bukan terserah kita Mereka itu ingin para lelaki inisiatif Mau membantunya Jadi bapak bapak bantu saja Paham bapak bapak Ma'am coach Sekian lama aku mencoba Non Malam-malam begini mau kemana non Ini saya mau nganterin makanan buat mas Abi Bi Kan sekarang lagi lembur Oh Lah kok masak ngebilang-bilang bijumi Emangnya non Nggak enak ngemual apa non Enggak kok Bi Beneran Iya Tapi ini udah malem loh non Pak Mali buat orang hamil Nggak boleh keluar Gak apa-apa Bi Lagian saya emang pengen masak sendiri Ini makanan kesukaan nih suami saya Oh so sweet Hehehe Bi Saya minta tolong Tolong beresin bekas masakan saya ya di dapur Penang aja itu urusan bijumi Makasih ya Bi Sama-sama Ya udah kalo gitu saya berangkat Ya hati-hati ya non Tuhan Oh my my Non kinan Udah orangnya cantik Udah gitu berbakti banget lagi sama suami Wah bener-bener bini idola Pantesan aja tuan muda cinta Hehehe Itu terlalu ketat pak Coba dilonggarikan dikit pak Kelonggaran tuh pak Untung aja boneka Ini gimana sih Susah banget Tadi kekenceng kan Sekarang kelonggaran Maunya apa coba Semangat ya pak Memang Baru pertama itu susah Tapi kelama-kelamaan bisa Asal bapak secara namanya Kita rutin melakukannya Nah begini bapak-bapak Tempatkan bayi menghadap ke atas Dan harus di atas selimut yang dilipat Setelah itu Ambil sisi kiri selimut Bungkus lengan kiri dan dada Selanjutnya Selipkan di bawah lengan kanan Dan punggungnya Perlu harus diingat bapak-bapak Membedong bayi itu harus dengan nyaman Tapi Tidak harus ketat Paham bapak-bapak Selamat malam bu Ya malam pak Suami saya dimana? Tuan muda hari ini gak dateng kok bu Jadi suami saya gak kesini? Iya bu Tuan muda hari ini Gak dateng Kemungkinan ada meeting di tempat lain kali bu Tadi kan mas Abi bilangnya mau ke kantor Kok mas Abi bohong sama aku ya? Apa karena aku lagi hamil Terus dia capek urusin aku Jadi mau cari hiburan Maaf bu, ibu gak kenapa-napa kan bu Ada yang bisa saya batu bu Enggak, saya gak apa-apa Ya udah tau jangan bilang suami saya kalau saya kesini Siap bu Sebentar ya pak Oh silahkan Ya fit Saya barusan dari kantor polisi Dan katanya mereka udah menemukan sidik jari dari mobil itu Mereka akan mencocokan sidik jari Dan mereka akan cari pelaku nya Bagus babe Kamu kejar terus sampai dapat Baik tau muda Sejap noger Mereka akan mencobuk Tidak 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 Tidak